Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobatur Melmania, berjumpa lagi dengan Lesmana Berfam Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara yang tepat dalam menjinakan burung terusukan Ombyokan yang kiras, yang membuat kita itu tidak pusing ya dan tetap semangat dalam merawat burung Ombyokan Simak terus selengkapnya Oke jadi gini teman-teman, dalam memelihara burung terusukan Ombyokan itu tidak mudah ya seperti yang kita bayangkan jadi banyak teman-teman di luar sana itu banyak kegagalan dalam memelihara burung terusukan ya kemudian ada yang bosan dan sebagainya akhirnya burung terusukan tersebut itu dilepas ya karena setelah dipelihara dalam waktu yang lama ternyata burung terusukannya itu tidak kunjung jinak dan tidak kunjung bunyi ya nah jadi kali ini saya akan membahas nah kemudian bagi para pemula juga itu melakukan berbagai macam cara ya ataupun upaya untuk menjinakan burung terusukan dan malahan dengan berbagai macam cara upaya tersebut malah mengakibatkan burungnya itu semakin stres atau bahkan semakin giras ya nah kalau udah gila seperti itu ya kapan mau bunyinya seperti itu nah kali ini saya akan membahasnya secara lengkap ya supaya teman-teman itu tetap semangat dan tidak bikin pusing ya jadi rawatannya itu hanya simpel banget tetapi kalau kita lakukan secara konsisten atau kontinu akan bisa menghasilkan burung terusukan kita itu bisa jinak dengan sendirinya ya tanpa kita ribet dan tanpa bikin kita itu pusing oke langsung aja ya jadi saya itu tidak setuju ya buat teman-teman yang melakukan proses penjinakan itu secara ekstrim ya seperti mencabut bulu ya mencabut bulu sayap sampai habis kemudian melakukan terlebih lapar itu ya saya pribadi itu tidak setuju ya karena hal tersebut ya istilahnya menyiksa burung ya jadi kalau hal itu dilakukan pada burung tentunya banyak yang stres ya jadi kemungkinan jinaknya itu mungkin 0,001% aja ya nah kemudian dalam memilih burung terusukan membeliokan itu kalian juga harus tahu ya mana yang prospek jinak dan mayatna yang tidak ya kebanyakan untuk burung terusukan yang prospek jinak itu ketika diombyokan itu burungnya itu dia anteng ya atau tetap tenang ya seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya ya jadi teman-teman kalau ketika membeli burung terusukan ombyokan yang sekiranya prospek itu mudah dijinakan diantaranya adalah burungnya itu tenang di dalam sangkar ya tidak ikut loncat-loncat seperti burung yang lainnya nah langsung aja berikut ini adalah cara menjinakan burung terusukan ombyokan yang giras ya nah yang pertama adalah kita harus membandingkan burung terusukan ombyokan itu setiap hari ya sampai basah kuyuk nah untuk proses pemandian ini bisa dilakukan pada pagi hari siang hari ataupun sore hari intinya itu dilakukan setiap satu kali aja ya jadi setiap hari itu satu kali aja sebisanya teman-teman yang teman-teman itu bisa lakukan kapan waktunya ya nah dalam proses membandingkan ini untuk awal-awal bisa sampai basah kuyuk untuk minggu berikutnya untuk seminggu pertama itu bisa basah kuyuk kemudian minggu berikutnya sampai bulan berikutnya itu tidak usah sampai basah kuyuk ya jadi usahakan teman-teman dalam setiap hari itu membandingkan cukup satu kali saja ya nah teman-teman bisanya kapan misalnya bisanya pagi ya tetap setiap hari itu pagi hari terus ya misalnya kalau teman-teman yang sibuk kerja misalnya sore ya sore terus saja misalnya kita mandikan biasa jam 4 ya jadi kita setiap harinya membandingkan burung ini jam 4 terus menerus ya jam 4 sore terus menerus seperti itu jadi kita itu jangan sampai ganti-ganti settingan untuk proses pemandiannya supaya si burung ini tahu dia mudah beradaptasi bahwa situanya ini akan membandingkan saya jam sekian gitu nah kemudian tips yang kedua adalah teman-teman taruh sangkarnya itu di tempat yang rame ya misalnya di tempat yang rame itu misalnya di teras ataupun ruang tamu ataupun di dapur ya nah kalau rame itu artinya si burung itu akan cepat beradaptasi dengan manusia ya berbeda dengan di alam liar itu kan dia nggak pernah berinteraksi dengan kita nah ada teman-teman yang melakukan proses penjinakannya itu ditaruh di dekat televisi ya ini ada ya teman-teman di grup burung teruskan itu ada yang menempatkan burungnya itu di depan televisi supaya dia apa ya lebih cepat beradaptasinya nah kemudian tips yang ketiga adalah taruh di tempat yang rendah ya jadi digantung di tempat yang rendah sekitar tingginya 1 meter atau 1,5 meter ya nah bisa juga di lantai ya kalau saya seringnya ini ditaruh di lantai dan ditaruh di tempat yang rendah di teras gitu nah kalau misalnya di dalam rumah teman-teman bisa taruh di lantai ya misalnya di dapur ataupun ketika teman-teman pulang ke rumah misalnya bisa aja ditaruh di ruang tamu ya jadi intinya itu ya simple banget jadi teman-teman itu tidak perlu hal yang ribet ya seperti apa namanya sering memadikan sampai 3 kali ataupun bahkan malam hari itu tidak perlu ya jadi cukup dengan 3 cara aja yang penting teman-teman itu bisa melakukannya secara kontinu ya insya Allah dalam waktu 2 bulan ataupun 3 bulan si burung teruskan ini sudah jinak ya nah seperti halnya burung saya ini ya perawatan kurang kurang dari 1 minggu ini sudah ada tanda-tanda dia itu jinak ya kalau misalnya sangkarnya saya angkat ini burungnya sudah tidak gerabakan lagi kemudian ketika saya dekati dalam jarak 50 cm atau setengah meter ini burung sudah tidak gerabakan lagi ya jadi teman-teman untuk kunci dari menjenakan burung teruskan itu adalah konsisten ya kita terapkan polanya itu secara konsisten ya jangan ganti-ganti settingan ya kalau sudah beradaptasi dengan kita atau sudah istilahnya itu sering berinteraksi dengan kita insya Allah burung ini akan jinak nah kalau sudah jinak dia itu akan gacor dengan sendirinya ya nah kebanyakan si burung teruskan ini dia itu mau ngeriwik ataupun gacornya itu kalau sepi ya kalau tidak ada orang nah ketika ada orang atau terlihat oleh orang maka dia akan diem lagi ya jadi itu ya kalau burung itu masih giras ya dia tidak mau bunyi ataupun tidak mau gacor tapi kalau burung itu sudah adaptasi dengan manusia kemudian sudah mulai jinak itu si burung dia akan gacor dengan sendirinya dia itu tidak takut bunyi ya ketika di hadapan pemiliknya nah kuncinya tadi sudah saya jelasin jangan ganti-ganti proses penjinakan ini ya jadi konsisten tetap melakukan tiga hal ini yang sangat simple sekali ya tidak bikin pusing ya teman-teman yang sibuk kerja pun insya Allah bisa menjinakan burung terjukan ini secara tepat gitu nah kemudian jangan lupa untuk pakannya ya untuk pakannya itu tetap teman-teman usahakan berikan pakan yang lengkap dan berkualitas nah pakan yang lengkap itu diantaranya adalah fur itu sebagai pakan utama kemudian pakan buah ya setiap hari usahakan buahnya itu selalu ada antah pisang ataupun pepaya dan berikutnya adalah pakan tambahan seperti jangkrik ataupun ulat hongkong nah saya pribadi ini sekarang saya sering memberikan ulat hongkong ya teman-teman bisa berikan pagi hari dan sore harinya masing-masing lima ekor ya udah cukup itu nah kalau kita berikan dari segi buahnya ke budenvurnya dan apa ini ekstra foodingnya atau pakan tambahan itu burung itu dia akan sehat dan lama-kelamaan dia akan gacor dan kalau burung sudah mulai dia angkat birahi ataupun dia udah jebul birahinya si burung ini akan mudah jinak jadi seperti itu kalau dia burung udah jebul birahi dia akan mudah dijinakan oke gitu aja teman-teman semoga tips ini bisa bermanfaat selamat mempraktekkannya di rumah apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati